Namanya hidup kan kadang lucu, kadang lucu banget Gila, temuannya sukses, wow, dibilang pesugihan Skill utama gue bukan stand up comedian Tapi penjilat Pas lagi, wut, 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 kok sepi Gue serius aja lah orangnya Gimana? Lu kan, lu kan, lu kan, lu kan, lu kan Lu kan, lu kan, lu kan, lu kan Gue ga mau, syed Gue serius gue orangnya Stay with me, Marcel And, action Ga dia nanya Itu lu, 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 yang sendiri Kita mong nonton di sini Syed enak banget, lu Di bang rolling Kameramen main hp, Allah bakbar Kayak digital Kayak WhatsApp digital Makanya kenapa lo yang ditarik ke sini. Iya, iya, iya. Ya, kayak uji nyali ya tadi. Netizen nggak tahu gue. Pernah melakukan hal memalukan. Gue pernah ketangkep di supermarket. Gara-gara gue udah puluhan kali bolak-balik ke supermarket itu untuk menggunakan parfumnya dia. Iya. Jadi sampai botolnya itu ditandain. Jadi pas gue balik ke yang 40 kali mungkin ya. Dia udah setengah gitu. Di kocok-kocok depan gue. Ini kelakuan lo. Baru kali ini lho gue ditanya audioman. Ini bebas banget ini ya. Set, gue waktu itu pake buat kerja. Ini kerja. Antar jemput itu? Bukan, bukan. Kerja doang. Gue kerja doang. Kuriran? Antar jemput. Lontong. Lontong. Iya, gitu. Jadi untuk menggunakan itu. Banginya cuma 35 menit. Menit 36 ilang. Kocok-kocok. Netizen gak tau gue. Bisa baper kalo. Wow. Bisa baper kalo dikomentarin masalah joke stand up. Sama orang yang cuma ngomentarin doang. Ngomentarin kan kita gak ada yang tau tuh. Kadang-kadang netizen cuma komen doang. Tapi ketika kita bales, loh kok gak dibales lagi gitu. Nah itu tuh yang bikin sedih gitu. Setengahnya bales. Kalo gak ketemu aja kita ngobrol. Gitu. Karena ya namanya hidup kan kadang lucu. Kadang lucu banget gitu kan. Iya, lucu banget pas waktu gak lucu gitu. Karena gue tuh. 30 menit stand up gak lucu. Sedih banget. Budgetnya gak gue ambil. Gue bagiin panitia. Gue gak rela. Begitu-begitu. Netizen gak tau gue. Benci banget sama. Sama orang susah yang gak mau kerja. Tapi ngeluh. Ih kok dunia jahat banget sama gue. Nah. Itu sama orang-orang yang gitu. Iya. Iya. Karena banyak temen gue yang begitu. Tapi giliran temennya berhasil. Giliran temennya sukses. Wow. Dibilang pesugihan. Fitnanya lebih-lebih. Sana gitu. Kita gak bisa bales tuh. Kalo astral-astral gitu kan. Gak bisa. Enggak. Gue gak pesugihan. Enggak. Gak bisa. Netizen gak tau gue suka stalking akun mantan. Waktu itu tuh gue pertama kali pacaran. Yang paling lama tuh SMA. Waktu itu 2 tahun bang. Mulut daun. Putus gara-gara dia kuliah gue enggak. Sedih banget. Masa gue putus gara-gara SKS ya. Sedih banget ya. Netizen gak tau gue mau pansos kalo ada untungnya. Kalo ada untungnya. Karena menurut gue pansos ada strateginya juga. Gak sembarangan kita pansos dan sebagainya. Kalo misalkan itu sejalur sama apa yang gue suka. Dan apa yang gue seneng. Dan itu bisa membantu karir gue. Gue akan pansos. Dan gue emang orangnya pansos banget. Bener. Dan bisa dibilang. Skill utama gue bukan stand up komedian. Tapi penjilat. Jadi penjilat berstand up. Nih netizen gak tau. Gue paling jago ini dengan penjilat. Kacau. Orang kalo deket gue basah semua. Udah basah bujigong lagi. Netizen gak tau gue pernah bucin saat. Saat UN. Lagi saat SMA tuh bucin banget gue tuh. Parah. Tiap hari gue antar jemput dia. Gitu-gitu dah. Ini bukan lompang yang tadi ya. Bukan ya. Ini ke pacar gue. Ini bener bener. Literally pacar. Netizen gak tau gue sering julid kalo. Kalo di Zolimi. Jujur gue sering buat julid. Apalagi sama pengalaman-pengalaman gue dulu gitu. Ini gak ada yang terasuju ya misalnya. Gue julid banget kalo misalkan gue merasa kayak. Aduh ini orang gak adil. Tapi sesama miskin tapi gak solid gitu. Paham lah ya. Paham lah ya. Paham lah. Kok masih orang-orang c***** gitu. Gue waktu itu pengen tapping pak. Sumpah demi Tuhan gue pengen tapping OPJ. Ditegur. Woy ketawa. Ya Allah ketawa ini. Gue bukan menonton banyak. Sekarang lu sosok-sok negara gue lu, iya, nggak bercanda ya, nggak apa-apa ya. Netizen nggak tahu gue capek kalau, aduh, capek kalau fake, capek banget gue kalau fake, parah, parah, parah. Meskipun gue ketawa disitu, tapi itu lebih capek emosinya dibanding gue emosi. Nah itu bayangannya tuh. Netizen nggak tahu gue mau settingan asalkan ini gue nggak mau ketahuan orang. Tapi gue pernah ditawarin settingan pernah, nilainya juga gede, parah, parah. Nggak nggak gue ambil, karena kurang. Dia 250 juta, gue pengennya 275, dia nggak mau. Netizen nggak tahu gue egois dalam hal, gue bukan orangnya dibilang egois, iya. Karena gue sejujurnya ambisius, ambisius tapi terukur gitu, bukan yang menghalalkan segala cara. Jadi ambisius gue lebih ke, masa lu nggak bisa sih gitu. Kalau misalkan gue, gue jahatnya tuh kalau misalkan nggak berhasil, gue menghakimi diri sendiri. Nah itu egoisnya gue tuh. Entah, dapet sih. Gue hari itu tuh misalkan nggak lucu nih misalkan. Lu nggak lucu, di nyalainnya tuh berhari-hari gitu. Egois dalam hal itu. Netizen nggak tahu gue mau operasi tubuh bagian. Netizen nggak tahu gue pensiun jadi artis kak. Kalo? Kalo, gue akan pensiun jadi artis kalo. Kalo udah tua kayaknya udah. Bukan artis ya lebih stand up comedian. Kalaupun gue lumpuh pun gue akan pengen punya special show di suatu panggung. Di stand up comedy. Apapun halangannya. Yang penting bisa ngomong aja intinya. Lumpuh apa-apa nih atas bawah dah. Mulut jangan. Netizen nggak tahu gue bisa marah banget kalo dibohongin. Karena pernah tuh ada tuh stand up kan ya. Suatu stand up. Dia ngomong sama gue harganya segini. Ternyata ih ditinggin sama dia. Dan dia nggak bilang. Itu intinya. Kalo dia bilang sih nggak apa-apa. Kalo dia nggak bilang tuh kayak. Ya ampun kenapa lo nggak bilang sih gitu. Padahal gue juga iyain gitu. Sengahnya kalo lo ada keberanian buat ngomong gitu. Netizen nggak tahu gue punya mimpi yang belum kesampaian. Yaitu. Ingin punya wadah untuk orang-orang seperti gue dulu. Gue ingin menjadi jembatan bagi orang-orang yang. Susah. Karena lingkungan. Karena keluarga. Bahkan karena narkoba. Jadi gue akan membuat mereka. Misalkan kalo mereka pengen belajar stand up. Ya gue bisa ajarin dia nih. Ada temen gue yang bisa ngajarin lo stand up. Ada gue juga. Kalo emang pengen dia belajar jadi kameramen. Ada temen gue yang bisa kameramen. Kalo lo pengen jadi editor. Ada temen gue menjadi editor. Tapi dengan syarat. Nanti setelah lo setahun lulus. Setahun itu. Lo harus ngajarin adik kelas lu dulu. Baru lo bisa keluar dari tempat gue. Amin. Netizen gak tau gue menyesal saat. Tidak lucu. Saya nyesal banget. Wuh. Apalagi. Serem tau itu. Kacau dah. Pas lagi. Wut, wut, wut. Kok sepi. Gitu. Kenapa nih. Gitu. Padahal FD udah kayak. Ayo, ayo ketahui lah. Gitu. Udah dibantuin. Gitu. Gitu kayak. Takut deh gue. Jangan sampe. Netizen gak tau gue. Pernah berkorban besar. Untuk. Wow. Berokok. Iya ini. Ada sih tapi takut. Gimana ya. Temen gue yang ketangkep narkoba. Saya menjual semua yang saya punya. Untuk dia. Tidak dipenjara. Netizen gak tau gue bisa. Lupain mantan bernama. Bukan. Budi. 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 Budi aja lah ya. Budi aja ya. Gapapa dong. Gapapa. Gapapa ya. Ya Budi. Saya gak bisa ngelupain kamu. Kaget gue kalau ingin ini. Netizen gak tau gue pengen dikenal sebagai. Udah tau sih orang raya. Sebagai orang. Orang yang berhasil keluar dari kemiskinan. Bisa dibilang gue adalah duta kemiskinan Indonesia. Mantap dong ya kan. Netizen gak tau gue bisa. Nah. Pengen tau gue bisa apa. Kalian bisa nonton di. Sobat Miss Queen yang ada di Trust 7. Pokoknya gue bisa membuat kalian. Terisi. Dengan goyonan-goyonan terbaik. Yang akan membuat kamu ngakak nocak. Yang akan membuat kamu berhenti minum. Karena kalau kamu minum kayak bruh gitu. Kaget. Ya ampun lucu banget nih. Gak apa-apa. Yang penting pede dulu aja. Terima kasih teman-teman sudah membantu ekonomi kirimu. Dengan menonton Trust 7. Aco keren banget ini. Mantap sel. Keren ya. Yakin tau. Wesss. Kalau di konten ya jadi konten ya. Iya bener. Kok lo tau sih. Kok lo tau sih. Tuh. Gini nih caranya biar hidup nih. Yooo. Mantap. Mantap nih. Lampu begini harus beli nih. Cai. Ini siapa nih. Ini siapa nih. Eddi. Aduh artis lo ya. Artis nih. Ya lu tau gue Cai. Siapa deh. Marcel. Dia janji sama gue nih. Susi sampai sekarang. Netizen gak tau gue. Kalau gue tukang gue. Iya. Pernah janji nama orang Covid. Susi. Gak gue kasih. Karena gue kena Covid. Makasih bang. Siap. Jadi jangan pernah bohong. Kais. Thank you. Abang abang. Respect.